Upacara Wisuda Purnawira Perwira Tinggi Angkatan Laut tahun 2023 dikelar di Lapangan Laut Arapuru, Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Upacara Wisuda Purnawira diikuti 53 pati TNI Angkatan Laut. Kasa Laksamana Muhammad Ali memimpin Upacara Wisuda Purnawira atau WPW 53 Perwira Tinggi atau Pati Angkatan Laut tahun 2023 di Lapangan Laut Arapuru, Akademi Angkatan Laut atau AAL Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur pada selasa pagi. Para pati yang mengikuti acara Wisuda Purnawira terdiri dari 2 pati bintang 3 berpangkat Laksamana Madia TNI dan Legen TNI Marinir, 17 pati bintang 2 berpangkat Laksamana Muda, Majen TNI Marinir, dan 34 pati bintang 1 berpangkat Laksamana Prarama atau Brigjen TNI Marinir. Laksamana Muhammad Ali menyampaikan suatu kehormatan prajuri TNI Angkatan Laut sebagai generasi penerus dapat meneladani dan mewarisi nilainya luhur yang telah diukur melalui pengabdian terbaik kepada negara tercinta. Para pendahulu akan selalu memberikan dukungan moral berupa sumbangsi pemikiran yang positif demi kemajuan TNI Angkatan Laut. Upacara Wisuda Purnawira yang kita senenggarakan saat ini bukan hanya sekedar persedarikan tradisi semangat, tetapi lebih kepada kewarisan nilai-nilai luhur perjuangan dan semangat kemampian pengwira TNI Angkatan Laut kepada generasi penerus prajurit Jawa Sengah Samudjana. Upacara ini juga menjadi simbol penghormatan seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Wisuda Purnawira Pati TNI Angkatan Laut merupakan salah satu tradisi TNI Angkatan Laut yang melambangkan berakhirnya masa pengabdian seorang patuh TNI Angkatan Laut. Upacara pati ini bersamaan dengan upacara peluncuran perwira remaja Angkatan ke-68 yang baru saja dilantik di Pendidikan Akademi TNI Angkatan Laut. Demikian di Torosito, Gordo TV melaporkan.